Halo Tribuners, bersama saya Sam Sulbahri, jurnalis TribunSulbar.com Saat ini saya berada di Dusun Lombok Indah, Desa Peredik, Kecamatan Topol, Kepatian Mamu Jutengah Di mana saat ini Tribuners, saya mendatangi sesuatu rumah warga yang lagi membuat kue kering, kue lebaran Oke Tribuners, seperti apa prosesnya, kita akan saksikan Ini Tribuners Ini yang mengaduk Teribu yang sudah tercampur Telur dan Kecamatan Telur dan Kecamatan Belum bisa Atau tidak putih ini Belum bisa ini terbawa juga Belum bisa halus juga ya ini apa saja di bawah ini telur teribu gula teribu ada oh belum ada teribu yang putih ini gula bubuk ya jadi tribunals di era sekarang ini sudah mendirikan dimana yang membuat kek atau pengaduk untuk menghaluskan pahan pembuatan kek ini telah menggunakan mesin beda-beda sama dulu lah yang dulu masih menggunakan manual sekarang kita bisa lihat ketengan kecilnya jadi sekarang tidak terlalu membuat manisnya kelelahan jadi sudah telur ini telur sama gula lalu apalagi ini untuk ukuran berapa kilo ini ini juga tidak terlalu membuat kecil kata-kata 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 mau bikin kue bunga ros ya jadi tribunet ibu-ibu ini akan membuat kue bunga ros untuk satu kilo mentega bu berapa butir telur itu bu? 5 butir, kuningnya saja ya? nah jadi tribunet untuk membuat kue bunga ros kue kering ini untuk mempunyai ukuran 1 kg ukuran 1 kg itu telurnya sebanyak dengan bukit hanya dengan menggunakan kumin telurnya saja ini sudah ada kalang jadi tribunet ibu-ibu disini membuat berbagai jenis atau berbagai macam kue kering atau kelebaran mulai dari kacang-kacangan jenis kacang-kacangan dan juga berbagai jenis klementega ibu-ibu disini membuat kue sesuai dengan pesanan ini berapa lama diaduk bu? kamu takkan terlalu anda buk-iaduk tidak perlu belaِ tidak mungkin nah menang kan dia duduk sekarang masih awak mencengah setelah kurang lebih lima menit diaduk atau dihaluskan sekarang diberi mentega tepung hawai tepung hawai mesin atau ditaruh juga tepung ini mesinannya ukuran berapa 200 gram sedikit ya ini sekitar 1 sendok makan 2 sendok makan 3 sendok makan jadi terbenar untuk bahan-bahan yang digunakan cuma buat sedikit seperti ini tadi pertama gula pasir atau gula pasir yang dihaduskan lalu diaduk-aduk kemudian dimasukkan ini berbagai macam bumbu ini perambosen perambosen bacu kodar kuning telur dan duang seapa ini ovanili dan vanili kemudian diaduk lalu kemudian ditambahkan mentega atau margarin sebanyak 1 kilo 5 kilo lagi dalam 6 kilo lalu terus jadi ada kalit tribuner lakut lalu 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 selamat menikmati 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 Hai bentuknya Oke terminus kita selanjutnya akan menunggu hasil pembuatan untuk bentuk dari kue seperti yang akan dibuat dan selanjutnya kita bisa nantikan di YouTube Tribun Surubat Official Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh